Pasukan motor ini gabungan dari Manggala Agni, BPBD, tentara, dan polisi di Kabupaten Berau. Mereka disatukan menjadi tim gabungan patroli terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Jumlah tim gabungan ini sebanyak 200 orang dan akan disebar di sebelas kecamatan sekabupaten Berau. Kepala Pelaksana BPBD Berau, Tamrin, menjelaskan tim gabungan ini tetap dikerahkan meski Berau kini memasuki musim kemarau basah. Maksudnya, hujan tetap akan turun meski saat ini sudah berada di musim kemarau. Untuk wilayah Berau, kemarau panjang akan terjadi tahun 2023 mendatang. Prediksi tersebut didasari siklus 4 tahunan. Sebenarnya saat ini sudah masuk musim kemarau, tapi sifatnya adalah kemarau basah. Dari badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Kita setahun ini, 2022 ini, musim kemaraunya sifatnya basah. Jadi ada selingan hujan, jadi kita tidak terlalu berat. Nah, prediksi kita, kalau siklus 4 tahunan itu berlaku, kita 2019 berarti 2023, nanti ini kita antisipasi kemarau panjang yang kering. Nah, ini yang turun kita waspadanya. Ada indikasi dari 13 kecamatan, Pak, yang mungkin rawan? Ya, tentu ada beberapa kecamatan. Angkara lain, Sega, tadi saya sebutkan, Tabala, kemudian Tegubayur, khususnya di daerah Labanan. Itu memang semua tempat rawan. Meski kerja tim gabungan diakini tidak akan terlalu berat, namun mereka diminta tetap siaga penuh, agar kebakaran hutan dan lahan di tahun 2022 tidak terjadi. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.